Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapak di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Masmur fasal 111 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Saroha, setiap manusia pasti memiliki rasa takut. Itu adalah hal-hal yang lumrah. Tidak ada manusia yang tidak memiliki rasa takut. Rasa takut dapat diibaratkan seperti alarm yang Tuhan tanam dalam diri manusia. Alarm yang Tuhan tanam dalam diri manusia. Dengan adanya rasa takut, maka seseorang diharapkan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Dan juga yang mungkin bisa membahayakan orang lain. Ketakutan bisa menjadi penghalang atau penghambat bagi seseorang untuk maju. Tetapi juga sangat bisa bermanfaat bila ditempatkan sebagaimana mestinya. Bagi orang yang sering gagal, ini dapat membuat ia menjadi takut untuk berusaha lagi dan bisa menjadi penghambat untuk maju. Dalam bahasa psikologisnya adalah dia menjadi traumatis menghadapi ketakutan itu. Sebaliknya bagi seseorang yang bisa mengatasi rasa takutnya, maka ia akan dapat maju. Karena kegagalan membuatnya untuk lebih berhati-hati dan lebih cermat dan teliti supaya tidak gagal lagi. Supaya tidak terulang lagi kegagalan. Dan ia akan menjadi sebagai pelajaran yang berharga dan ia akan menang. Demikian halnya bagi orang-orang tersebut, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Sudah sangat sering kita dengar ini. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Demikian halnya dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan lahir dari dorongan untuk menghormati Tuhan. Dan yang kemungkinan seseorang berpikir untuk melakukan hal-hal yang selaras dengan perintah Tuhan. Oleh karena itu menjauhi larangan Tuhan adalah takut akan Tuhan membuat orang bertindak bukan hanya berdasarkan kesenangan pribadi. Melainkan menurut kehendak Tuhan, takut akan Tuhan adalah awal permulaan hikmat. Hikmat Allah akan menuntun dan mengajarkan seseorang dalam bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Takut akan Tuhan akan mengantarkan kita setiap pribadi lepas pribadi ke dalam kehidupan yang penuh dengan berkat. Kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Takut akan Tuhan bukan berarti kita menjauhi Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menjauhi segala perintah larangan-larangannya yang tidak boleh kita lakukan dan laksanakan. Takut akan Tuhan adalah mencintai kehidupan-kehidupan ini dan mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.